Bukan gagal panen ya teman-teman yang kita maksudkan tetapi tertunda Jadi pengertiannya berbeda teman-teman dengan gagal panen dan tertunda panen Jadi dalam hal ini ada beberapa hal yang sering kita abaikan sehingga menjadikan panen kita itu tertunda Apa saja yang menyebabkan kemangi kita itu panennya tertunda Dan kita akan nanti membahasnya bersama-sama dalam video ini ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali berjumpa dengan saya disini Edi Rahmat Mudah-mudahan teman-teman disana selalu dalam keadaan sehat waklafiat dan tak kurang satu apapun Alhamdulillah teman-teman ya kita masih berjumpa lagi disini di kebun kemangi kita yang sepen sorenya selalu kita panen seperti ini Dan usia-usia tanaman kita ini sudah mendekati 9 bulan namun kita masih terus saja panen seperti ini Tapi ada beberapa hal yang disini menjadikan panen kita itu sering tertunda Jadi apa saja menyebabkan panen kita tertunda kita akan membahasnya di video ini Oh oke ya teman bagi teman yang sudah bergabung dengan channel ini saya ucapkan terima kasih Dan juga yang baru saja bergabung dengan channel ini saya ucapkan juga terima kasih Dan jangan lupa untuk selalu aktifkan notifikasinya agar teman-teman selalu mendapat informasi video tentang budidaya kemangi dari saya Oke ya teman kita lanjutkan kembali Terlebih pada musim saat seperti ini dimana harga-harga semuanya melambung dan tentu saja harga kemangi kita pun ikut naik Dan suatu kabar bagus ya teman-teman tapi disini karena kita lalai dalam suatu hal kecil akibatnya tanaman kemangi kita itu tertunda Tertunda panennya untuk beberapa minggu atau 2 minggu bahkan bisa 3 minggu lagi kita baru bisa memulai panen karena hal sepele ini Terlihat seperti ini teman-teman dalam video tanaman kemangi kita itu seluruhnya berbunga Bunganya sangat banyak sekali teman-teman dan ini yang salah satu penyebab kecil itu kenapa tanaman kemangi kita itu tertunda Jadi disini solusinya adalah sebagai berikut Buang bunga yang tidak diperlukan ataupun buang semua seluruh bunga kalau kita ingin mendapatkan tunas baru kembali Dengan cara ini tanaman kemangi itu akan nanti menghasilkan tunas-tunas yang baru lagi Dan kalaupun memang teman itu ingin membuatnya untuk menjadikan bibit sisakan saja seperlunya Jadi lakukan pembuangan pada bunga ini pada seluruh kebun kemangi yang berbunga Tujuannya adalah supaya kemangi tersebut bisa menghasilkan tunas yang muda serta baru kembali Dan ini memerlukan waktu yang agak lama teman-teman ya Jadi bunga-bunga inilah yang harus kita buang atau kita hilangkan dari pucuk pohon kemangi kita Lalu bagaimana penanganannya setelah bunga-bunga kemangi tersebut sudah kita pangkas atau kita potong Kita akan lanjutkan lagi teman-teman ya Setelah menunggu adanya air hujan setelah itu teman-teman bisa menambahkan pupuk susulan Dalam ini saya menggunakan cukup pupuk organik saja teman-teman yang saya gunakan Ini adalah setelah kita kurangi bagian pada bunganya Kita menunggu beberapa minggu kemudian tampilannya akan seperti ini Agak lumayan ya teman-teman sudah mulai ada perubahan Di sini juga teman-teman bisa menambahkan kembali kalau ada bunga yang masih tertinggal Teman-teman bisa mengulanginya lagi untuk membersihkan bunga-bunga tersebut Jadi dalam hal ini tanaman kemangi kita itu tidak boleh berbunga teman-teman ya Karena yang kita ambil itu adalah tunas daunnya bukan bunganya teman-teman ya Seperti ini kita sudah mulai bisa melakukan panen dengan cara Dengan cara mensortirnya atau memilahnya Mana yang sudah layak untuk kita panen Ataupun yang belum dikarenakan kita terlambat untuk membuang bunga Yang seharusnya kita itu bisa panen serentak ataupun kita panen kompak ya teman-teman Karena keteredoran sedikit itu akibatnya tanaman kita panennya itu tertunda Jadi hal ini sangat tidak kita inginkan Mengakibatkan kita tentu saja panennya menjadi sedikit Ataupun tertunda panennya karena tidak serentak Dan hal ini tidak kita inginkan teman-teman yang selaku petani Tentu saja berharap hasil panennya yang banyak dan bagus Seringkali juga kita berbenturan dengan keadaan pasar teman-teman ya Dimana kala pasar itu Permintaan pasar cenderung menurun ataupun sedikit Dan juga faktor cuaca yang mengakibatkan kita lalai Ataupun juga bisa disebabkan oleh human error Jadi banyak sekali faktornya teman-teman ya Yang menjadikan penundaan Penundaan pada panen kemangi ini Saya harapkan teman-teman itu juga bisa peka Ataupun selalu kontrol keadaan pasar Dimana kita juga akan bersaing dengan kompetitor lain Seperti tanaman sayuran yang mudah panen Ada kangkung, ada kacang panjang dan buncis Kacang buncis dan lain-lain ya teman-teman ya Jadi disini kita berkompetisi dengan para petani sayur yang lainnya Disini juga diperlukan strategi pasar yang jitu Agar kita juga selalu panen Pernak-perniknya ternyata sangat banyak sekali teman-teman ya Kalau kita perhatikan mulai dari penanganan bunga ini Bunga kemangi khususnya menjadi salah satu penyebab tertundanya panen Bukan berarti kita gagal panen Dan juga kompetitor yang ada di pasar Terlebih juga permintaan pasar itu juga sangat berpengaruh sekali Dengan hasil panen kita yang akan kita jual Tapi apapun bentuknya itu sebagai seorang petani Kita tidak boleh menyerah dan selalu kita harus selalu berusaha Jadi kalaupun memang disitu ada gendala Kita disini akan berbagi sharing dan berbagi pengalaman Manakala teman-teman itu menemui suatu gendala Khususnya pada budidaya tanaman kemangi ini Yang banyak sekali gendala ataupun bernak-perniknya Yang kita tidak tahu ataupun yang sudah kita tahu Jadi disini adalah tempatnya untuk berbagi Jadi nanti teman-teman itu bisa berkomentar Ataupun menuliskan komentar di kolom komentar saya Tentang apa saja permasalahan yang teman-teman hadapi Ketika teman-teman itu berbudidaya kemangi khususnya ya teman-teman Jadi kita akan berbagi pengalaman Dan dari sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan Intinya bahwa kalau kita berbudidaya kemangi ini Dengan tujuan komersil tentunya Itu kita harus telaten dengan selalu membuang bunga Kalaupun memang tanaman itu sudah berbunga Kita harus selalu rajin membuangnya ataupun memangkasnya Dengan tujuan supaya kemangi tersebut lekas bertunas mudah kembali Dan kita bisa memanennya kembali Dan di sini juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Kepada para suhu di sana dan para senior di sana Khususnya di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui siapapun Di sini adalah saya hanya berbagi pengalaman saja Dan mudah-mudahan pengalaman yang saya bagikan itu Bermanfaat untuk teman-teman semua Terutama teman-teman yang ingin berbudidaya Ataupun menanam kemangi pada skala komersil Ataupun skala hiburan saja dalam polybag atau dan sebagainya Juga dari saya mengharapkan dukungan dari teman-teman semua Untuk selalu like, komen, dan share video ini Kepada teman-teman semua Jangan lupa untuk selalu mengaktifkan tombol notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video Tentang budidaya kemangi dari saya Dari saya saya akhiri Sekian dulu dan kita akan ketemu lagi di video tentang kemangi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!